Kapolres Pacitan menghimbau kepada masyarakat agar menyikapi dengan bijak informasi yang tersebar di media sosial menyangkut aksi pembakaran bendera HTI yang dilakukan tiga oknum banser di Garut saat puncak peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober lalu. Hal itu disampaikan Kepala Satuan Polisi Resot Pacitan AKBP Setiokus Heriatno di sela-sela kegiatan bakti sosial bedah rumah milik warga Desa Ketepung, Kecamatan Kebonagung. Kapolres menghimbau masyarakat lebih bijak dalam menerima informasi dan berita yang bisa menimbulkan perpecahan apalagi menyangkut Sara. Terkait berita tentang pembakaran bendera yang terjadi di Garut beberapa waktu lalu Bereskrim Polri mendapatkan informasi akurat bahwa bendera yang dibakar itu adalah bendera HTI dan bukan bendera Tauhid yang selama ini dibesar-besarkan di media sosial. Dan pada waktu hari H di limbangan tersebut ditemukan ada seseorang yang mengibarkan bendera maut di bawahnya bendera HTI. Jadi kita jangan mengatakan itu bendera Tauhid karena itu dari orang yang diamankan tersebut atas nama saudara Uus dia menyatakan sendiri bahwa bendera yang dikibarkan dia adalah bendera HTI jadi yang diamankan kemarin adalah bendera HTI yang mana HTI adalah kormas yang sudah dilarang di Republik Indonesia. Bendera HTI dibakar karena diketahui dikibarkan oleh seseorang yang belakangan diketahui bernama Uus maka dari itu sejumlah peserta merampas dan membakar bendera organisasi yang sudah dilarang di Indonesia tersebut. Trinoto melaporkan.